Pihak kepolisian mengklarifikasi video viral Mario Dendi Satrio tersangka kasus penganiayaan David Ozora 17 tahun. Hal tersebut disampaikan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Video viral itu memperlihatkan Mario Dendi dapat melepas dan pasang sendiri kabel tis yang mengikat tangannya. Truno Yudo menjelaskan, video yang beredar itu telah melewati proses editing dari dua kejadian. Video itu menggambarkan dua peristiwa lewat proses editing yang digabung menjadi satu frame. Kemudian video itu diberi tambahan teks dan back sound effect sehingga menyebabkan persepsi negatif. Truno Yudo menyebut video itu direkam ketika Mario Dendi ada di wilayah rumah tahanan Polda Metro Jaya. Dendi pun masih ada di bawah pengawasan direktorat tahanan dan barang bukti Polda Metro Jaya. Kata Truno Yudo, peristiwa itu terjadi ketika pengurusan administrasi penyerahan tersangka dari direktorat tahanan berserta barang buktinya ke penyidik. Meski demikian, Truno Yudo menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berperan sebagai kontrol sosial dengan sarana media. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!